Hai kena semua gak Wajit Wajit Kena semua cuy kena semua cuy Hai semua kembali bersama gue IPMC ok teman teman jadi di video kali ini kita bakal bermain arena ya kalau kemarin gue coba arena dengan solo Wukong ya dan di video kali ini gue bakal mencoba hero yang telah di ripam ya pertama kita coba dari si Kelahan kenapa Kelahan karena Kelahan Cucokonca ya Oke langsung aja kita masuk ke arenanya guys Oke guys dan ini dia sekuat yang gue gunakan disini Seperti yang kalian lihat disini Kelahan gue udah Udah dari jaman dulu sih Kelahan gue udah build Karena jaman dulu kelahan menjadi top arena ya 2 tahun yang lalu anjir Oke guys dan disini untuk kelahannya sendiri Gue menggunakan weaponnya Double critical kenapa double critical Karena double critical ini kalo misalkan Udah di mythical awaken Ada penambahan ya penambahan efeknya VPP increase debuff cash rate 5% Kalo misalkan dua-duanya udah level 10 kan Lumayan di 10% ya dari weapon saja Kemudian untuk armornya gue gunain Double market Bisa single block bisa ya Terserah kalian adanya apa Oke dan untuk jewelnya disini gue gunain Increase skill use change 10% ya Biar dia skill duluan ya Oke kemudian increase awakening gauh Biar awakeningnya cepat terisi Dan status di pack resist rate 10% ya Oke dan untuk aksesorisnya disini gue gunain Guardian ring sama evasion rate 14% Gue gunain evasion rate karena gak ada hidden ya Yang metanya menggunakan hidden 7 turn sih enak tuh Oke dan untuk limit breaknya guys Limit breaknya disini gue gunain increase skill use change 10% Kemudian debuff cash rate 10% Dan increase resist terhadap dead debuff Ya karena dead debuff itu gak bisa ditangkis Satu moda ranya kalau stopper kan masih bisa ditangkis lumayan Satu turn juga gak lama sekarang Oke dan begini kita pake The evil have no place here Karena setelah jiri repam itu Selahan jiri lumayan rada kuat ya Sebenernya gak kuat-kuat amat Yang kita gunakan hanya awakening skillnya ya Karena awakening skill itu menyerang semua musuh Dan kesempatan ngeparalis musuh Sebanyak 80% Dan gue pake weapon ya Nambahin debuff cash rate Dan juga pake special trade debuff cash rate Udah 100% tuh Tambah fat lagi ya Udah 100% lebih Jadi kemungkinan tuh Musuh kena debuff paralisnya lebih besar Oke dan passive nya sendiri tuh Sekarang tuh dia bisa meningkatkan attack 50% Dan ada FAD ya 20% Untuk skill 1 nya tuh yang gel blastnya ya Dia menyerang 3 musuh ya Kemudian bisa menurunkan attack musuh Sebenernya 30% selama 4 turn ya Dan adensionary critical hit rate ya Dan protection win-win nya enak banget ini Ada ignore defense nya Dan 60% kemungkinan untuk punya stun musuh ya Ada 2 debuff juga sih Kelahan ini ada stun dan juga paralis Enak banget ini Oke kemudian tetep ya Disini untuk Gaze into the abyss Aku tidak perlu mengubahkan destiny We shall achieve peace through love victory Setelah kalian ya Enaknya apa Karena dua-duanya juga bisa menghasilkan damage yang lebih besar Oke kemudian krisenya Jadi ini bobot 2 Semuanya ada PPS debuff cash rate Kemudian itu aja sih untuk hero-hero nya yang gue gunakan Untuk team offensive ini Untuk PAD nya gue gunain si JEO Kenapa gunain JEO? Karena JEO bisa meningkatkan debuff cash rate sekarang ya 10% Kemudian decrease debuff musuh 10% Dan decrease contact musuh 10% Oke itu aja untuk support nya guys Dan untuk monster nya seperti ini Monster nya gue pake critical hit rate ya Oke itu aja untuk persiapannya Let's go kita masuk ke arena Oke guys kita udah masuk ke dalamnya Nah Nah ini battle pertama melawan dari Thailand Duckory Wih Duckory lumayan ini Let's go dia menggunakan resist rate cuy Bahwa Masih menggunakan meta lama Nggak ada critical hit gokongnya disini Terus jago langsung skill disini Tunjuk kebolehan kalau nggak mau disalahin sama si gokong rupu ciklahan Uh gue pake ini cuy Pake voice nya Pake voice nya yang Thailand Karena gue suka switch to konca ya Kalau sekarang udah nggak ada switch to konca aja Ayo kelahan skill dong Nice Rap Paisa Ini enaknya Masih ada Pas banget yang langsung ketawa sih Bangken si Orca Cucok konca Cucok konca Cucok konca Modar langsung sama si Delon Anjir Ini nih nih liat nih Paralisnya cuy 1 2 3 4 Ditor Wow Empat hero kena paralis langsung lagi Gancuk modar si Anji Oke langsung di skill sama si Delon Eh Delon Chris Langsung mati nyerata Nih hero yang dinep Anjir udah kayak mau bak Analog Tapi dengan ada dinep ini Menurut gue Positif ya Tapi nggak sesuai Karena ada hero lain yang dinep juga nggak disebutin gitu Yang di hero rebalancing nya ya Di hero rebalancing nya cuma itu aja Seperti yang nggak dimasukin gitu Seperti si Bupi ya Bupi Kemudian ada siapa lagi ya Ada si Eee Yushin ya Bupi sekarang Bu Investing kariernya jadi Buat dia sendiri gitu Kalo dulu kan di Belum rebalancing Eee Lies ya Kemudian si apa lagi Yushin ya Decrease block rate musuhnya Jadi 15% Kalo dulu 20% 30% Sekarang jadi 15% Dan nggak ditulis juga Di hero rebalancing nya Itu kan Pembodohan publik Eee Banyak juga sih Bug-bug nya ya Yang Yang paling Yang paling buruk sih Bug nya di Raid Di raid ini Bug nya Bug itu Kalo kita nge-raid ya Kita menyelesaikan raid nya 1 menit 5 detik 1 menit 5 detik Atau 1 menit 10 detik Itu Raid nya nggak selesai ya Di hitungnya nggak selesai Harus di atas 1 menit 20 detik gitu 1 menit 25 detik 1 menit 30 detik Baru dianggap selesai Karena terlalu cepat Nggak dianggap selesai ya Itu bug nya Gue nggak tau ada bug apalagi Mungkin kalian tau Ada bug apalagi Silahkan komen di bawah ya Oke dan tugasnya si kelahan Sini udahan ya Dan seperti yang kalian lihat ini Sebenernya nggak terlalu Fungsi-fungsi amat si kelahan ini ya Buat nge-stopper doang Karena musuh ya Nggak ada yang menggunakan Resist Paralyze Ataupun Stone Kebanyakan menggunakan Resist Bleeding Dan juga Resist Death Gitu Makanya si kelahan Masuk lagi ke arena Ya karena Debug presidenya tinggi banget 80% Ditambah sama Special Threat Sama Sama apa tadi Sama si Pat Dulu tambah lagi Master Makanya Ada banyak menggunakan si kelahan Dan tetep aja nih Chris yang susah ya Dibungi dia Karena harus sampai immortal Dan hero ujung-ujungnya tetep Yang bertahan sampai akhir Ada Si Chris Dan juga si Gokong Kalau sekarang Wuuuh Gancu Gokong Gokong ini Chain attacknya enak banget ya Cuman Gokong ini Awakan skillnya harus dipakai Di akhir-akhir pertandingan ya Ketika musuh udah sekarang Baru Awakan skillnya baru Bekerja gitu Nggak boleh jawab awa pertandingan Kalau jawab pertandingan Nggak guna Nah ya Punya Tahun ya Yang baik Hmm Hung Ha Paisa Hung Ha Paisa Hung Ha Paisa Hung Ha Paisa Wah lama banget tuh Sisa 2 turn Ter 3 turn Nice Dia turn Red Akeng sama Si Prejhan Oke Sisa 2 turn Sisa 2 turn Sisa 2 turn lagi Tetep aja Chris Chris Juga ujung-ujungnya aja Chris Ini Kebanyakan Chris oman Bokong aja Wang Chaimeda Ini bisa! Oke, sisa satu turn. Nice! Reduce Babilusnya langsung modal. Ini bisa! 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 Apa, warna apa? Oke, let's go, battle yang kedua. Oh, creation type, oke. Kita bunuh-bunuh aja si... Kelahannya spam skill di awal ya, akan enak. Dibalas counter lagi sama dilun musuh, dibalas lagi. Oke, reduce buff duration, bagus sih. Musuh buff duration di awal-awal pertandingan. Karena kebanyakan musuh sekarang menggunakan guardian ring. Oke, counter react-nya gue di-deckless sama si True. Ayo, siapa namanya? Si... Kelahan ini yang jatuh. Kelahan, ayo. Masuk, masuk. Tidak, saudara-saudara. Oke. Delaun musuh udah langsung mythic awakened skill ya. Udah jadi grim reaper anjir. Oh, hello buchin. Rapaisa, cucok konceng. Uuuuh, ini skill udah abis jalan-jalan baru. Kalah. Lumayan loh. Itu ngapain? Debapnya cuma 15%, sekarang cuk. Cepat 20%, gitu. Oke. Kelahan ini udah aktif. Socketed skill-nya. Kita lihat. Habis ini ya. Habis ini kita lihat loh. Apakah kena semua atau enggak anjir. Mungkin udah sih kena semua. Atau kena 4 game minimal. 2, 3, 4, 5. Kena semua, cuy. Sama paralyzed musuh. Eh, kalau semua sama paralyzed musuh. Eh, kalau semua sama paralyzed musuhnya sebuah. Cuman itu. Paralysenya cuma bentar doang sekarang. Kalau dulu mungkin ya. Kalau dulu mungkin bisa sampai akhir pertandingan ya. Paralysenya. Karena 1 turnnya ini harus semua basic attack. Hero kita semua harus basic attack. Kalau sekarang. Kena paralyzed atau kena debat ya. Gideran kita. Gideran musuhnya udah. Ilang. 1 turn. Kalau yang 2 turn ya belak-balik itu. Nggak lama sekarang. Kalau dulu 1 turn aja lama. Oh udah langsung aja sama si Preja. Luar biasa Preja. Mampus. Mah. Gila. Meh. Mampus. Apa yang ini hasilnya dikati? Tidak! Tidak. Tidak! Uds! Sakit siakit. Bukan nungg-nungg nya lawan Chris juga. Hendek. Nungg-nungg nya jauh beda. Ini pimpinan saya mengandalkan? Eh! Tidak! Tidak bingun. Tidak! 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 Sekaratul mau. Ia ada yang lalu, counter. Mati. Hahaha. Sama Dealon cuy. Basic attack nya tergabat. Basic attack nya udah kayak skill gitu. Maksudnya gak ke satu target gitu. Wow. Kris nih udah mau cari mati aja. Cari mati dia. Ayo Dealon, counter. Counter. Mantus. Oke udah bersacar. Bego. Padahal skill bawah udah langsung ratu. Kalo ini kan jadi lama. Nice. Ini ladang life drain aja. Kalo misalkan nge-hit zombie ya. Kalang tisombone banget. Apapaknya ngomong apa kok. Oke. Untung gue krisnya pake ini nih. Pakein stories yang radius web duration. Mampus ya. Mampus ya. Mampus ya. Mampus ya. Mampus ya. Kali ini ya. Di meta. Arena kali ini. Ciaow. Yang belum ditutup kalian. Sampai aja. Kuat Arena untuk sekarang. Ciao. Ciao!